Panwaslu Kota Cimahi, ngaruag alat peraga kampanye pasangan calon gubernur Katutwakil Gubernur Jawa Barat anu dipasang secara ilegal di Sabar Halalewak di Sakuliah Kota Cimahi. Panwaslu Cimahi Bogarongan, karyeraan APK Nungar Empakteh Nyayeta dipasang di nata tangkalan tur tatihang listrik. Saban alat peraga kampanye atau APK Pilgub Jawa Barat anu dipasang di natihang listrik Katutang Kalkai di sejumlahin jalan Kota Cimahi, kawas di jalan Ncep Kartawijaya, jalan Sang Kuryang, jalan Padasuka, nungtutan diruag kupetugas Satpol PP Katutpanwaslu Cimahi. Prak-rakan nartipkan etalat peraga kampanye sajumleng pasangan Pilgub Jawa Barat di lakonan lantaran ges ngarampak. Diantik itu etal APKT dipasang di natangkalan kaitur tatihang listrik, bukitunan matak ngemehan kaindahan tata ruang kota Cimahi. Koordinator divisi SDM Katut Organisasi Panwaslu Cimahi, Jusa Puan Dine Mraken, pihak na ges mendakon surat panggeling katim sukses para calon anu tandang Dina Pilgub Jawa Barat, tapi teih ditolih. Bukitunan Panwaslu ngelakonan koordinasi jeng Satpol PP Piken Ngarwag ETA APK. Teguran kita sudah berikan, sebelumnya sudah kita berikan, bahkan kita sudah dua kali memberikan surat. tim kampanye yang ada di petertiban. Dianti ngarampak aturan daerah mengenai ketertiban, kebersihan, dan keindahan atawa K3, ETA alat peragak kampanye anu diruang Kusatpol PP Katut Panwasluteh, teluyuhkan aturan Komisi Pemilihan Umum. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV